Halo sahabat sehat Indonesia, sekarang saatnya kita menyimak bersama modul kedua berjudul Gangguan Perilaku dan Psikologi pada Demensia yang akan dibawakan oleh Narasumber Alzheimer Indonesia yaitu Dr. Yuniar Sunarko, Spesialis Kesehatan Jiwa Konsultan Magister Manajemen Rumah Sakit Saya Dr. Yuniar Sunarko, Psikiater Konsultan Kesehatan Jiwa Usia Lanjut yang bekerja di RSJ Dr. Rajiman Wedio di Ningrat Lawang dan juga aktif berkecimpung di Alzheimer Indonesia Chapter Malang Kali ini saya akan membawakan modul berjudul Gangguan Perilaku dan Psikologis pada Demensia atau GPPD yang akan mencakup beberapa materi Yang pertama adalah pengantar Yang kedua adalah video tentang disorientasi pada orang dengan demensia Yang ketiga adalah definisi GPPD Yang keempat adalah video tentang halusinasi pada orang dengan demensia Yang kelima adalah contoh gambaran GPPD Yang keenam video mengenai tips menghadapi wandering atau berkelana pada orang dengan demensia Yang ketujuh adalah tips menghadapi GPPD Sejalan dengan adanya proses penuaan Maka terjadi pula berbagai perubahan Baik dalam aspek psikologi seperti misalnya kehilangan pasangan atau kesepian Kemudian aspek sosial seperti adanya isolasi sosial Dan tentunya pada aspek fisik Termasuk otak seluruh organ tubuh akan mengalami perubahan struktur maupun fungsi Berkaitan dengan perubahan pada otak Maka dapat terjadi gangguan dalam kemampuan mengingat Berfikir, berbicara, mengendalikan emosi, berhitung, dan sebagainya Demensia atau yang lebih dikenal sebagai kepikunan Adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu Yang menimbulkan penurunan bertahap pada fungsi otak Sehingga mengganggu kemampuannya dalam melaksanakan fungsi sehari-hari Perubahan-perubahan tersebut biasanya teramati oleh keluarga atau lingkungan Sebagai gangguan perilaku maupun psikologis pada demensia Yang contohnya antara lain bisa kita lihat pada video berikut ini Halo Pak, Pak Ibu nggak ada Pak Iya tadi aku lagi di rumah sakit terus tiba-tiba Ibu hilang Iya aku nggak tahu Pak Iya terus aku terus gimana ini Loh Ibu Mbak, ini ibunya ya Saya tadi lihat KTP-nya Ibu, ini soalnya Ibu Ini KTP saya, kok kamu ambil-ambil Ibu tadi mau nyeberang jalan besar terus tahu-tahu berhenti di tengah jalan Kamu nyolong ya, nyolong KTP saya ya Ini punya saya pribadi, nggak boleh diambil-ambil sama orang Bukan gitu Mbak Len, dia nyolong itu KTP-nya Ibu Ibu udah Len, dia nyolong itu KTP-nya Ibu Mas nyolong KTP saya ya? Nggak Bu, saya cuma nganter Ibu pulang Ini punya saya pribadi Iya Bu, saya tahu Nggak bisa diambil-ambil sembarangan begitu Supaya tahu alamatnya Bu Len, dia nyolong KTP Ibu tuh Len Mbak, nggak usah Mbak, nggak usah Saya cuma mau nganter Ibu pulang Mudah-mudahan Ibu nggak apa-apa ya Mbak Awas ya, nyolong-nyolong lagi ya Terima kasih ya Pak GPPD atau gangguan perilaku dan psikologis pada demensia Adalah perubahan perilaku dan emosi pada orang dengan demensia GPPD ini dapat mempengaruhi pemberian perawatan pada orang dengan demensia itu sendiri Atau mengganggu lingkungan sekitarnya Gejalannya dapat bervariasi dalam jenis maupun tingkat keparahannya Sejalan dengan perjalanan demensia yang diidap Mayoritas orang dengan demensia akan mengalami setidaknya satu jenis dari GPPD ini Seiring perkembangan demensia mereka Kita perlu memahami bahwa GPPD adalah cara orang dengan demensia Menyampaikan kepada dunia tentang apa yang mereka rasakan Kondisi-kondisi berikut ini dapat memicu atau menyebabkan timbulnya GPPD Yang pertama adalah lingkungan, misalnya lingkungan yang berisi orang-orang baru Suasana baru, lingkungan yang membosankan, lingkungan yang terlalu bising Atau terlalu terang, atau terlalu panas, atau terlalu dingin Yang berikutnya adalah masalah fisik seperti demam, kemudian nyeri Juga penyakit-penyakit yang diderita oleh orang dengan demensia itu sendiri Serta efek samping obat Dan yang terakhir adalah masalah psikologis Misalnya kesulitan dalam menyampaikan perasaan mereka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih